Halo semuanya kembali lagi dengan aku Jimjoy di video kali ini kita bakal ngebikin konten terbaru nantinya yang ada di channel Jimjoy yaitu konten Growpots sebenarnya sih ini konten sudah ada ya di channel Jimjoy sebelum-sebelumnya hanya saja waktu itu namanya Talk About GT jadi kita bakal memperbarui lagi kontennya menjadi namanya itu Growpots alias Growtopia Podcast ini ya sebenarnya sih konsepnya sama saja seperti sebelumnya kita ganti nama doang dan juga ganti logo biar lebih bagus kita bikin logonya gitu jadi ini bagaikan podcast-podcast lainnya gitu kita cuma ngebahas hal-hal tapi kita bakal ngebahas tentang Growtopia saja ya dan juga pun kalian bisa mendengar video ini tanpa menonton gitu jadi kalian cuma bisa dengerin kalian bisa mendengarin aja video ini sambil mainkan Growtopia atau terserah kalian mau ngapain aja tanpa perlu menonton video ini kecuali kalian mau nonton mah terserah kalian kan mau melihat muka aku gitu sama melihat ini si Jimjoy itu mah terserah kalian dan untuk video pertama kita Growpots kali ini adalah alasan mengapa aku kembali lagi main Growtopia atau kita konten Growtopia by the way ini kita cuma ngobrolnya santai-santai aja lah ya jadi terkadang kalau ngobrolnya kurang apa gitu jadinya maka aja tuh karena aku cuma pengen ngobrol santai bagaikan ketemuan gitu atau ke siapa gitu ya sebenarnya sih beberapa alasan sudah ku sudah ku sebutkan di video aku kembali lagi main GT gitu alasannya mungkin pertama karena kangen Growtopia karena aku juga sudah quit 6 bulan waktu itu dan juga alasan keduanya pun juga aku butuh butuh view walaupun lah view ini kembali lagi ke Growtopia tidak segede seperti dulu ya dikarenakan kan waktu awal-awal juga sih ya itu alasan dua dua alasan yang aku masukkan ke video sebelumnya dan juga mungkin dikarenakan view kita masih rendah juga pas kita udah kembali ke Growtopia itu mungkin karena algoritma channel ini juga sudah berantakan gitu karena algoritma channel ini pertama kalinya kan itu untuk algoritma sekitaran Growtopia jadi misalkan kalau nggak ngerti apa algoritma itu maksudnya itu bagaikan video-video aku itu mah bisa muncul di orang-orang yang sering nonton Growtopia gitu loh itulah algoritma channel ini dan ketika di tengah jalan aku mengganti game jadinya mengganti lagi algoritmanya jadi video aku ini harus dimunculkan ke home siapa gitu diulang lagi di reset lagi gitu jadi sedikit ribet juga dan juga pun waktu itu pun aku main PW ya dan juga waktu algoritma di PW pun juga sudah bagus sudah lumayan banyak view nya pun juga sudah bagus algoritma mungkin di pixel world gitu tapi aku bukan quit juga sih ya tapi untuk sekarang mah nggak main pixel world dulu hanya saja eh dikarenakan entah kenapa aku juga sudah bosan mainkan pixel world mungkin alasannya sekarang mah kenapa bosan itu karena monotone saja mungkin ya mungkin akunya aja yang gitu atau gimana tapi menurut aku udah agak monotone aja nggak tahu harus mau ngapain di pixel world gitu paling kan kerja di pixel itu cuma mancing doang gitu ya udah untuk mencari profitnya jadinya aku nggak main dulu untuk sementara jadi kalau kalian yang nanya-nanya kapan konten pixel world kapan main pixel world mah nanti dulu tuh mah kita kesampingkan dulu mah kita kembali lagi ke Growtopia karena sebenarnya sih ada alasan lain juga kenapa aku kembali lagi ke Growtopia alasannya itu alasan lainnya yang di video aku kenapa kembali ke Growtopia itu apa ya alasannya iya alasannya itu sebenarnya gara-gara ngelihat youtuber Growtopia main apa main Growtopia jadi lagi dibikin pengen gitu main Growtopia lagi bagaikan ngelihat youtuber-youtuber lain contohnya kita sebut nama aja gitu loh youtuber si jurnal si gendut Bang Angga kan dia sering live juga tuh main Growtopia nah dari itu pun aku juga pengen main Growtopia lalu si Heiru main Growtopia juga lalu waktu itu si Hyers kembali lagi ke Growtopia jadi pengen juga kembali gitu lalu siapa lagi si Victoria NL kembali lagi Growtopia pengen juga main Growtopia gitu karena beberapa akhir ini beberapa bulan ini mah banyak juga kan youtuber Growtopia yang sering live gitu yang sering live kuliah untuk akhir-akhir ini masih Hyers ada juga si Bang Angga jurnal si gendut ada juga Bang Heiru Victoria NL siapa lagi yang sering live gitu yang youtuber-youtuber kita super dewa satu bahkan si Aipan pun iya Aipan pun juga sudah mulai-mulai live walaupun tidak sesering yang lainnya gitu ada juga si Chowde alias si Fania Chowde kenapa ya si Chowde Chowde ya nama channelnya Fania channel Fania kenapa diganti BTW katanya ada something-something gitu tapi tidak tahu lah ya pokoknya si Fania pun juga sudah mulai-mulai live streaming channel siapa lagi yang sering-sering live streaming gitu main Growtopia aku nonton video-video live-live mereka itu makanya ngebikin aku pengen gitu memainkan Growtopia lagi dan juga kayak rasanya itu pengen aku kalahkan mereka entah itu dari segi DLS entah segi dari apapun itu gitu loh jadi orang ini sudah banyak BGL gitu jadi dia pengen lagi aku main Growtopia pengen aku salip walaupun itu sedikit sulit ya dan juga pun aku tidak serajin mereka gitu itu sih dan juga pun akhir-akhir ini pun aku juga apa namanya sering gitu loh main Growtopia karena akhir-akhir ini kan aku lagi ngemasing pengen ngemasing apapun juga bingung sih tujuan awal sih masing Steel tapi nggak tahu juga sih Steel itu bisa dikemanain kemana aja bisa di SSU bisa juga di di blocks display blocks maksudnya kita lihat nanti aja dan juga pun setelah aku masing ini aku pengen bikin konten lagi gitu loh konten series gitu series Dirt to DL ya Dirt to DL dulu baru DL to 10DL 10DL baru ke McPlane gitu pengen sih aku bikin kayak gitu tapi tunggu dulu aku selesai masing ini ya selesai masing ini baru aku mulai seriesnya lalu apa lagi ya alasan lain aku main Growtopia kalau yang di video alasan kenapa aku kembali lagi ke Growtopia itu alasannya sama kangen sudah cuan juga cuan yang dimasukkan ini adalah artinya itu dari view lalu dari apa lagi dari DL nya lah kok DL nya maksudnya kenapa ya ya itulah apa ya lagi ya itu sih alasan aku kenapa back Growtopia sebenernya sih tadi banyak deh aku pikir alasannya kenapa aku main Growtopia banyak gitu oh iya dan juga ini alasan kenapa aku main Growtopia rasanya itu kalau aku waktu itu main pixel world kayak gak ada temen gitu loh aku gak tau kenapa gitu ada sih ada ya hanya saja tidak sebanyak di Growtopia gitu kayak gimana ya ikatan pertemanan di GT itu kayak lebih enak lagi daripada pixel world makanya sekarang ini mah selain aku ngejar profit aku juga pengen ngebikin cari orang-orang yang enak jadi temen gitu loh di pixel world jadi eh di pixel world di Growtopia jadi tidak cepat gampang bosan jadi kita mainnya itu bareng temen tidak cuma ngejar ngejar profitnya doang kan jadi itu juga tips juga sih bagi kalian gitu kalau kalian gimana caranya bang biar gak cepat bosan ya mainnya itu jangan ngejar DL-DL doang gitu carilah pertemanan gitu entah kalian bareng temen gitu masing dan gimana semacam dan juga sih nanti banyak kalian bilang lah kan susah bang cari temen bang nanti dia nge-scam segala macam ya kalian pun juga pandai-pandai simili temen dan juga kalian harus mengasih tingkatan kepercayaan gitu loh kalau kalian nanya gimana tingkatan kepercayaan itu bagaikan aku percaya sama si A nih percaya sama si A aku berani meminjamkan item ke si A ini dengan harga 1 DL gitu nah kalau kepercayaan lagi kalau kalian lebih percaya lagi mungkin bisa tingkatkan lagi 10 DL kalian berandinya oh 100 DL lagi berandinya gitu tapi jangan percaya 100% juga sih kalau bisa maksimalnya itu 10 DL dah kalau kalian punya temen gitu kecuali beda lagi ya temen itu udah kalian gimana udah kalian tahu dimana tempatnya udah sering ngobrol gitu ngobrol itu bukan ngobrol di chat tapi ngobrol di discord itu beda lagi sih konteksnya iya makanya aku pengen juga sih cari temen gitu cari temen yang bisa main bareng gitu dan juga aku sering ngobrol walaupun lah aku untuk sekarang ini aku mah belum apa ya belum suka ngobrol sih makanya kalau kalian ngajak bang discordan yuk oh untuk sekarang masih belum coi entah ngapa ya mungkin dari sana aja sih akunya emang susah untuk ngobrol gitu untuk orang walaupun dari discord iya dan juga sih waktu itu aku pun juga pengen cerita juga sih di alasan kenapa aku quit grotopia selain aku dari bosan itu dikarenakan aku ngebangun channel dari awal itu bukan hanya kita mainkan satu game gitu loh bukan hanya memainkan game grotopia saja tapi kita pengen itu ngemainkan semua game alias kayak misalkan si miawawk gitu kan miawawk itu kan mainkan segala game itu pengen seperti si miawawk itu dia mainkan semua game tapi semuanya masuk ke meridia gitu walaupun lah aku tau kalau kita bangun channel kayak gitu tuh lebih sulit sih ya dimandingkan kita bangun channel dengan satu game saja karena kalau kita bangun channel kayak satu game itu eh ya random game itu kita bagaikan ngebuat pasar sendiri gitu loh buat pasar sendiri jadi itu sedikit sulit kalau kita ngebikin channel dengan main satu game itu kan kita bagaikan kalian masuk ke pasar gitu loh ke pasar orang lain gitu loh bukan ke pasar orang lain ya pasar yang udah ada maksudnya contohnya kayak grotopia ini kita bikin channel untuk grotopia saja itu bagaikan kita masuk ke pasar grotopia jadi pasarnya udah ada gitu jadi kalau kalian keluar pasar nanti ya kayak aku jadinya view nya gedrop gitu gak bakal ditonton lagi gitu jadi terserah kalian sih ya kalau misalkan gitu kalian pengen ngebuat channel kalian pengen mainnya itu grotopia kalian cinta sekali main sama grotopia cinta banget gitu loh sama grotopia gapapa buat channel gitu tentang grotopia tapi jangan sekali sekali mah keluar quit grotopia atau channel itu diganti apa lain kalau bisa sih bikin channel baru gitu loh kalau kalian pengen apa pengen buat channel yang game random gitu makanya sekarang ini mah aku sudah bikin channel baru namanya itu nama aku sendiri kvxn r-a-v-y-i-k-h-s-a-n gitu loh channel disana nantinya itu aku bakal mainkan game random entah itu aku kontenin entah itu aku live streaming jadi aku bakal live disana atau konten game random disana gitu loh jadinya cita-cita aku kan cita-cita juga seyakinan aku untuk mainkan game random atau ngebangun channel untuk main game random itu disana nanti yang gak disini bagikan pun juga nama jimjoy ini sudah melekat ke grotopia gitu loh jimjoy oh jimjoy grotopia itu ya oh iya jadinya sedikit susah juga sih ya makanya aku ganti nama padahal aku sudah suka sih nama jimjoy ini tapi ya itulah aku sudah melekatkan nama jimjoy ini ke grotopia dan waktu aku ngebangun channel ini mah aku gak tau ya mau ngebikin konten apa dan juga waktu itu PC aku masih PC PC potato ya walaupun sekarang masih potato juga tapi lebih potato waktu itu makanya kita makanya waktu itu ngebikin konten grotopia karena kayaknya grotopia ini gak perlu PC-PC yang bagus deh gitu loh gak perlu PC-PC yang high-high yang mainkan game-game jaman nol gitu PC yang slow-slow aja bisa kita mainkan ya bikin konten grotopia makanya waktu itu aku bikin video grotopia dan juga pun waktu itu kan aku gak ada ini mic gak ada ini webcam mah gak ada ini mic semua webcam hasil dari YouTube juga sih gak ada lampu juga gitu kan semua-semua upgrade kan ini kan dari sana juga gitu loh dari progress-progress gitu loh dan juga waktu itu pun aku juga masih belum bisa ngobrol kayak lancar kayak sekarang pun juga gak lancar juga sih tapi tidak selancar ini maksudnya gitu loh kalau kalian nonton itu video-video lama aku aku mah mendengar video pertama kali aku ngobrol gitu voice reveal lah bahasanya gitu jijik aku seriusan kayak merinding gitu dan juga apalagi aku bikin video Q&A itu video pertama kali aku facecam so asik gitu ya tapi bolehlah sesekali kita bakal nge-reaction gitu video video aku yang lama-lama gitu untuk kita nge-reaction gimana perubahannya gitu dan juga pun aku juga sudah ngebuka eh bukan ngebuka ya sudah aku tampilin lagi video-video lama aku jadi kalau kalian mau nonton video-video lama aku tentang growthopia kalian bisa saja mencarinya di channel aku gitu dulu kan aku head to sekarang mah udah kumunculin lagi gitu jadi kalian bisa nonton entah itu yang video seriesnya aku gak tau sih apakah series yang dulu aku bikin itu masih worth it apa enggak man kurang tau sih aku soalnya kan ada juga nanya bang aku mau liat seriesnya bang gitu atau video-video lainnya tentang video-video profit bisa saja kalian lihat nanti disana di video-video bawah-bawah nanti lama-lama dan juga video-video yang game-game random itu pun juga sudah ku head video-video konten yang random live yang random udah ku head juga kecuali pixel world pixel world aku biarin aja gitu gak apa-apa apalagi ya perasaan tadi banyak yang ngomong tiba-tiba ngeblend gitu mungkin dikarenakan ini adalah pertama kali aku nge-podcast apalagi nge-podcastnya sendiri gitu kan pengen ngebahas kenapa aku kembali lagi ke growthopia iya oh iya nantinya pendugaan yang aku juga pengen bilang ini kan karena sekarang ini kan aku lagi nge-masing nih dan progressnya masih cukup lama lah kayaknya nanti selesai kita masing selesai kita masing ini kita bakal nge-buat series terbaru yaitu dirt2dl jadi target aku sih mungkin awal tahun kita bakal memulai dirt2dl tapi kita bakal bikinnya itu tidak seperti biasa dirt2dl ya pasti ada something yang bakal berbeda nantinya di dirt2dl kita nanti itu di series nantinya itu bukan seperti series sebelumnya gitu ya juga bukan seperti orang lain gitu pastinya kita harus berbeda dari yang lain gitu jadi kita tungguin aja dirt2dl tapi bukan hanya dirt2dl aja nanti aku bikin series dirt2dl dirt2dl tuh ke 10dl dirt2dl baru ke mclean tapi kalau kalian nanya kenapa enggak bang eh kenapa enggak dll2 mclean aja bang karena kayaknya kalau dll2 mclean itu cukup berat entah kenapa seriesnya itu cukup berat dan pastinya cukup panjang jadinya kalau kalian terkadang ya kalau orang-orang kayak gini mah kalau orang-orang kayak aku pun lah apalagi bocet bocet ya itulah bocet bocet yang suka ngelung gitu melihat waduh seriesnya banyak series dll2 mclean nya 30 series aduh males lah aku lah ikutin gitu loh anak jadinya dari mindset kalian itu sudah males jadinya kalau kalian lihat banyak gitu jadi aku bakal pisah-pisahin gitu kayak dirt2dl oh cuma 7 episode cuma 5 episode lalu dell2mcdl dell2mcdl cuma 10 episode cuma 12 episode nah kan jadi kan sedikit-sedikit gitu loh dipikiran kalian oh jadi semangat kalian nonton gitu dan juga semangat kalian ngikutin dan juga pun target aku dari series itu bukan hanya mcfn doang tapi kita bakal ke rayman juga sih nantinya series aku itu dan aku bakal rajin nantinya tidak seperti series sebelumnya yang dibawa otak situ yang tidak selesai tapi nanti ini bakal aku selesaiin karena aku lagi semangat-semangatnya ke growtopia gak tau kenapa gitu selain dari alasan yang utama tadi cuan tapi mungkin karena kangen sih karena pengen aja gitu main growtopia ini ya ya apalagi ya pengen ku bahas ya perasaan tadi banyak deh yang pengen ku bahas gitu selain dirt2dl oh iya pun juga pun nantinya aku bakal nge-open guild nge-open guildnya ini kita tidak gimana ya tidak kayak yang lain tidak kayak harus country berapa dulu baru bisa open guild eh baru bisa join gitu enggak hanya saja nanti palingan aku masukin orang-orang ke guild aku itu orang-orang yang pastinya orang-orang yang sering nonton live aku gitu loh yang aku kenal siapa orangnya nanti itu bakal aku masukin ke guild aku ke guild bujang ke guild bujang nanti bakal aku masukin kesana dan kita ee gimana ya kita bakal nanti bikin guild itu harus dekat gitu lah harus sama-sama ya sama-sama main segitu loh biar biar have fun kita gitu biar have fun biar bersenang-senang gitu tidak hanya ngejar dl doang jadi biar kita tidak cepat bosan juga karena ada teman gitu yang bisa kita ajak main walaupun lah aku akhir-akhir ini pun juga sendiri juga sih gak ada ngejari teman main gitu masih nge-break nge-break sendiri aja bahkan nge-break door itu sampai puluhan ribu ini aja nantinya bakal aku break lagi port kulis puluhan ribu juga port kulis aja masih belum selesai aku splash loh itu jadi harus aku break juga sendiri port kulis kan delapan hit tuh kalau kita pakai px hehehe cukup juga ya tapi gimana juga sih ya aku pengen ngejar lo ngejar youtuber lain youtuber lain aja udah megang dl-nya sampai ratusan sampai puluhan sampai puluhan aku aja gak pernah megang BGL jadi gimana ya jadi cukup ribet juga sih kalau kita pengen ngejar ke youtuber lain gitu apalagi aku gini lah pengen ngejar gitu orang-orang lain ajak punya penarai men punya BGL 5 waduh stress aing mah kalau mikir kayak gitu tapi mah kita main santai-santai aja jangan terlalu mikir wah kapan aku punya BGL banyak aku iri aku pengen apa tuh pengen melewati dia dalam segi BGL jadi kalian main sendiri-sendiri gitu loh break sendiri sampai stress sampai kalian bosen dan akhirnya quit kayak gitu lah aku dulunya dan juga sekarang ini pun aku pengen bangun komunitas Jimjo ini untuk eh bangun komunitas Jimjo ini apa ya untuk lebih kuat gitu loh untuk lebih strong gitu komunitas Jimjo ini biar lebih dekat juga gak kayak dulu juga sih dulu mah aku gak ada bangun komunitas komunitas itu gimana ya bahasanya ya komunitas kayak gitu lah jadi sekarang ini pun walaupun view-viewnya aku ngedrop parah tapi aku gak apa-apa aku bangga dengan komunitas aku yang sekarang ini solid gitu walaupun ya view-nya gak sebanyak view yang lain tapi aku bangga aja sih yang komunitas yang mengerti aku yang loyal gitu I like that makanya pun orang-orang komunitas aku yang kayak sering-sering nonton live streaming aku yang yang apa ya yang sering nonton live streaming terus-terusan aku gak akan live streaming itu bakal aku masukin ke apa sih ke ke guild aku oke btw tadi aku udah bilang kah aku udah punya channel setelah gitu yang R-A-P-Y-E-K-H-San karena ini aku udah ulang berkali-kali sih ini untuk nge-recordnya karena waktu ini kan video pertama kali grow podcast ya growpods ya jadi ya untuk ngobrol gini mah masih belum lancar untuk ngobrol apa yang pengen aku bilang gitu apa yang pengen aku ceritain kayaknya udah deh tapi pengen aku bilang lagi tuh aku buat channel satu lagi yaitu R-A-P-Y-E-K-H-S-A-N aku bakal kasih lah linknya nanti di deskripsi dan juga kalo gak salah aku pun juga sudah upload beberapa video disana dan juga kan itu aku sudah aku repost juga sih sudah aku post gitu di tab komunitas di channel Jimjoy ini di channel Jimjoy ini bahwa nanti aku sudah upload video disana jadi bakal aku post disini jadi orang-orang yang waktu itu yang 6 bulan aku waktu main game random itu yang subscribe warna game random pindah kesana nantinya dan di channel sana itu nanti bakal mainkan game-game random entah itu di kontainin entah itu di live-in tergantung aja sih untuk video pertama disana ya video perkenalan dan itu video apa lagi video mainkan game horror Evil Dune 2 itu sih nama channelnya betul itu nama aku sendiri ya R-A-V-Y-I-K-H-S-A-N karena nama Jimjoy mah udah melekat ke Growtopia ah Jimjoy, 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 GT itu ya ya iyalah udah sedikit susah coy kalo mau ganti nama channel ini Jimjoy, GT pun juga enggak 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 enak juga sih kan udah Jimjoy tok aja biarkanlah channel ini kembali ke masanya ke Growtopia di Growtopia oh iya pengen juga sih aku ngebahas ini bang lu mah apa ya kayak lu mah kayak lupain apa yang ngebesarin nama lu misalkan tuh contohnya bagaikan aku nge-lupain Growtopia gitu yang sudah ngebesarin nama aku gitu masalahnya itu kan bukan kita ngelupain ya pengennya itu kan bukan idealisme atau gimana bisa kita bilang idealisme atau keinginan aku gitu yang pengen aku mainkan game random gitu yang pengen aku ngebuat channel itu bukan hanya main satu game aja tapi mainkan game semuanya ada orang mereka boce-boce yang ngomong kayak gitu kan kayak mereka mah yang nge-subscribe cuma karena main Growtopia akunya bukan karena akunya gitu kayak aku lebih bangga sih orang nge-subscribe satu aja gitu loh tapi dikarena aku dibandingkan 100 dikarena Growtopia gitu loh kalau dikarena akunya kan aku main game apa aja ya pasti diikutin yang gitu kalau aku main kalau yang 100 karena Growtopia itu kalau aku main game lain gak diikutin ya jadi bagaikan subscriber aku sekarang ini subscriber kosong subscriber 21k tapi yang nonton cuma sedikit aku gak ngeluh cuman bilang cerita aja sih mau cerita aja kosong gitu loh kayak cuman aku naik subscriber banyaknya karena giveaway juga sih ya kan itu gak heran juga gara-gara giveaway itu subscriber banyak cepat naik mah easy itu naik karena kan kadang boce-bocil ini mah buat akun 5 satu orang 5 akun untuk nge-subscribe biar misalkan giveaway pas 10k biar 10k cepat gitu loh 1 orang bikin 5 akun nah sedangkan yang aktif cuma 1 4 akunnya lagi kosong kan jadinya bagaikan angka yang tidak bermakna gitu loh angkanya tidak berguna gitu makanya sekarang ini aku udah gak ada giveaway lagi giveaway lagi walaupun lah bilang bang kok subscribernya nge-stack bang kok subscribernya nge-stack gak laku lagi ya ya terserah sih kamu cepat mah giveaway aja naik cepat itu aku mah biarin aja pelan-pelan tapi mah kayak orang nge-subscribe tuh gara-gara aku walaupun lah kita udah kembali lagi Grotopia mereka nge-subscribe gara-gara Grotopia btw ini udah berapa menit udah 20 menit yang lebih lumayan juga ya kita ngobrol ya udah lumayan lama kayaknya untuk video pertama segitu dulu aja deh kita ngebahasnya video pertama tentang Grotopia ini pokoknya btw ini bakal ada ini bakal menjadi konten terbaru nantinya di channel ini kita bakal ngebikin konten Grotopods jadi kita bakal bikin podcast yang kita ngebahas Grotopia entah itu kita ngebahasnya sendiri atau kita ngebahas sama orang lain gitu entah kita ngebahasnya sama youtuber lain gitu kalau kalian mau sama bahas sama si abang sama si b coba kalian komen di bawah gitu apalagi ya dan juga pun kalau kalian pengen ngebahas sesuatu itu coba kalian komen juga di bawah ya biar kita bahas juga gitu dari perspektif aku pun juga kalau aku bawa orang lain pun juga perspektif dari dia gitu yang aku bawa itu dan juga aku pengen tau sih siapa yang nonton video ini dari awal sampai akhir coba kalian komen apa ya apa ya ini deh aku coba kalian komen aku nonton sampai akhir jimjoy pakai jimjoy nya ya aku nonton sampai akhir jimjoy gitu biar aku tau gitu apakah ada orang gitu yang nonton dari awal sampai akhir ini Grotopodcast ini iya cuman tau kan orang-orang kayak gini kan konten gini kan mana ada mau nonton dari awal sampai akhir gitu loh apalagi nih video pertama kan di Grotopodcast ini Grotopods makanya coba kalian komen ya aku aku bang aku bang yang nonton sampai aku yang nonton sampai akhir jimjoy itu aku yang nonton sampai akhir jimjoy itu ya itu kayak kode gitu loh yang bagi yang bagi kalian yang nonton sampai akhir gitu aku yang nonton sampai habis jimjoy oke jangan lupa tuh ya kalian komen gitu ke bawah ke bawah di bawah maksudnya nah ini nanti kita bakal kembali lagi ke video Grotopods nantinya aku pengen ngebahas apa ya ngebahas kayaknya kalo kita ngebahas pertama kali aku kenal Grotopia dan juga youtuber-youtuber Grotopia maksudnya youtuber-youtuber Grotopia itu bukan menjadi temen ya tapi melihat youtuber gitu di youtube itu kayaknya seru juga sih ya kita bakal ngebahas itu tapi gak tau juga sih ya kita tungguin aja video selanjutnya di Grotopods kalo gitu sampai sini aja videonya kalo kalian suka dengan video kalian tekan tombol like dan jangan lupa kalian share biar kalian tau gitu loh kita disini sudah ngebikin konten terbaru yaitu Grotopods Grotopia Podcast oke sampai sini aja videonya kalo gitu bye-bye